tadi saya besen bakso telur bakso telur ya kalau bakso telur tuh harganya berapa Oh ini termasuk murah ya di sini 15.000 tuh bahasa 15.000 ya termasuk murah ya terus dari sisi rasa seperti sisi rasa ini kalau untuk bakso ini sangat enak ya soalnya kita udah beberapa kali ke tempat-tempat lain tapi di sini mantap sekali mantap ya harganya juga pas ya ini saya lihat sampai habis ini ya wah habis ini masih lanjut lagi sampai kuah-kuahnya ini ini dengan ini ya saudara-saudara disini semua ya Oh iya 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 sudah berapa kali ke sini di sini sudah cukup sering udah 7 kali atau 8 kali wah ini luar biasa ini biasanya orang sekali nggak balik lagi ya betul karena ini sudah tujuh kali otomatis harganya terjangkau rasanya juga enak Oke terima kasih Bang ya sama-sama jadi memang benar untuk bakso ini ini teksturnya lembut jadi perpaduan antara daging dan tepungnya ini menyatu ini para pelanggan tinggal pesan kesukaannya seperti apa yang bakso besar ini ada bakso mozarela ada bakso mercon ada bakso urat dan satu lagi bakso telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan sore hari ini kami berada di Jalan Haji Dimun Raya Sukamaju Cilodong Depok kami berada di warung bakso semar kami penasaran ingin mereview bakso semar yang ada di Jalan Haji Dimun Raya Sukamaju Cilodong Depok tadi beli apa Bu beli bakso di warung bakso semaranya ya Iya berapa kali beli di sini sudah lima kali ya tentunya kalau sudah lima kali enak rasanya ya biasanya kalau orang balik balik lagi dan balik lagi pasti enak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dengan siapa nih Pak Pak Yanto Pak Yanto nih Wah Pak Yanto saya lihatin ya di bakso semar di sini rame banget nih Pak ya Alhamdulillah berkah nih Pak Yanto ya berkah ini selain menjual bakso semar jual apa ya karena bakso semar itu kalau filosofi Jawa itu sebagai panutan terus kalau bahasa enaknya itu orang gampang menyebut aja bakso semar gampang diingat namanya bakso semar ya Apakah baksonya sendiri ada dikasih khas khusus gitu sama aja sih kalau baca sama aja ya 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 mungkin kita punya kelebihan sendirilah gitu Iya ya terus ini mau bikin apa ini ini bikinnya ayam Oh ini miayam yang sebelah kanan miayam yang sebelah kiri ini untuk kasus ya Pak kalau miayamnya dijual berapa ini seporsi ini kalau disini 10.000 miayam 10.000 kalau nambah ceker itu nambah ceker 2000 jadi 12.000 itu satu porsi ya satu porsi Pak Yanto ini kira-kira ini ya saya lihat belum lama ini bukanya sekitar berapa minggu ini baru satu bulan baru satu bulan ya kurang-kurang dari satu bulan satu bulan ya ini ini proses miayam ya selama satu bulan ini konsumen gimana deh Alhamdulillah Pak Alhamdulillah ya Alhamdulillah selama satu bulan ini ada peningkatan Iya ada peningkatan terus ya terus boleh kalau boleh tahu nih Pak Yanto nih dalam sehari nih Pak Yanto ini kalau miayam sama bakso terpisah dulu deh miayam aja jadi bisa sampai bisa sampai berapa porsi ini kalau porsian sih banyak Pak cuman kita habisnya itu kadang 30 kilo 30 kilo satu kilonya jadi 12 pak satu kilonya jadi 12 12 porsi ya tinggal ngalihkan 30 kilo aja ya terus kalau bakso nya sendiri bisa sampai berapa kilo itu 50 50 50 kilo 50 kilo kalau dihitung porsi berapa porsi itu paling diatas 700-an porsi berapa 700 porsi 700 porsi dalam sehari bisa sampai 700 porsi luar biasa ini sebelumnya Pak Yanto jualan apa ini saya ikut orang ngukuli sama jadi ikut orang caranya begitu berapa tahun berapa tahun berapa tahun itu enam tahun terus Alhamdulillah punya moda sedikit keliling habis keliling ada sedikit rezeki kita buka usaha nah ini Pak Yanto terinspirasi buka bakso ini dari mana nih emang basicnya Bapak saya itu tukang bakso Bapak saya itu besar sebelum lahir aja Bapak saya udah tukang bakso Oh memang basicnya tukang bakso ya jadi memang dulu dulu belajar juga otodidak atau gimana itu ya otodidak Oh kita belajar Oh itu orang caranya begini Oh iya caranya begini gitu pernah keliling juga keliling itu lama malah hampir lima tahunan keliling dipikul atau pakai motor Oh pakai motor ya sekarang Alhamdulillah sudah punya kiosk ini ya sudah punya kiosk dan rame sekali ini ya ini Pak Yanto kalau boleh tahu Pak ini cabang ini cabang yang keberapa ini cabang yang kedua ini cabang yang kedua cabang yang pertama di mana di pasar musik cabang yang pertama di pasar musik ya depok adakah rencana buka cabang yang ketiga gitu sementara sementara cukup sementara atau mungkin tenaganya kurang atau gimana mungkin cukup dulu dua lah cukup dulu ya sambil kita lihat perkembangan dari cabang pertama kedua ini ya kalau memang prospeknya bagus mungkin bisa buka cabang berikutnya ya Pak Yanto ya mungkin yang lebih kelas lagi lebih lagi lagi lah mungkin tempatnya mungkin tempatnya lebih kita bikin AC atau gimana kita lebih yang agak formal dikit ya ya ngambil di Jalan Haji Dimun ini ini info dari mana ini dari pelanggan Oh dari pelanggan saya baik dari sini ya mas pada request tolong buka di sini gitu biar saya lebih dekat Oh ya memang saya lihat ya kalau di Jalan Haji Dimun ini padat ya ini jalur padat jalur rame dan luar biasa di sini jadi Bapak tepat sekali ngambil posisi di Jalan Haji Dimun ini dengan tanggung siapa nih karmes karmes iya ini pangtarmes sebagai apa di sini mas tukang parkir Oh tukang parkir di Pak sosemar ini ya ada di ini saya lihat beberapa hari ini ini kan baru buka ini ya rame terus ini mas ya rame terus dari mulai jam berapa dari jam 11 dari jam 11 sampai jam berapa Mas 10 sampai jam 10 malam sampai jam 10 malam ya gimana Mas kondisi sekarang ini warung paksonya Mas wah banget banget dan makanan juga enak juga besi tuh perayanan juga bagus banget Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Ibu siapa nih Ibu Retno Ibu Retno ini berada di Ibu Retno ini ada di warung bakso semarin ibu ya iya sudah berapa kali ini kesini ibu baru pertama baru pertama ini memang penasaran coba-coba tuh bagaimana ini diajak temen sih oh diajak temen kan ini saya lihatin rame terus ibu ya biasanya orang kan penasaran ini iya karena ini baksonya juga baru penasaran tapi dari ini udah habis semua nih ya habis ini udah habis semua terus rasanya gimana nih rasanya enak terus kenyalnya terus harganya Bu harganya belum bayar Pak harganya belum tahu tapi tak lihatin tadi harganya tuh 15 ribuan paling tinggi harganya 20 ribuan terjangkau ya Bu ya dengan tadi apa namanya porsi dan rasa terjangkau ya ini ngajak rombongan ini ya iya ibu-ibu ini keluarga semua ini ya biasanya kalau rasanya enak nanti balik lagi biasanya ya Insya Allah ini tinggal gimana Bu ada di sekitar sini Oh di sekitar sini oke ini Pak Yanto saya lihatin dari tadi sibuk nih sampai enggak sempat duduk ini luar biasa ini Pak Yanto ini kedepannya gimana nih Pak untuk bakso semarin Pak mungkin harapan Pak Yanto dengan konsumen rame seperti ini harapannya seperti apa Pak harapannya sih semoga aja kalau tambah rame aja jadi kalau ada kekurangan-kekurangan bisa komplain aja Pak Yanto ini kalau ada pelanggan ingin beli bakso semak ini ada dimana Jalan Haji Dimun nomor 67 Sukamaju Cilodong Pak jalan BBM lebih terkenal nomor 67 BBM ya atau tepatnya ini Sukamaju Cilodong depan kalau boleh tahu nih Pak supaya nanti pelanggan nggak kecewa ini bukanya dari jam berapa ini dari jam 11 sampai jam 10 malam dari jam 11 sampai jam 10 malam Iya itu ya terus liburnya Insya Allah nggak ada libur nggak ada liburnya nggak ada terus mau hujan apapun terus buka terus luar biasa ya progresnya Oke Pak Yanto ini terima kasih sama-sama Pak dari mana Mbak dari mana Mbak dari Cikaret Oh dari Cikaret waduh jauh-jauh cari Cikaret kesini ya ini penasaran ini tahu dari siapa nih Pak sosemarnya ada di depok ini di Jalan Haji Dimun ini kerjanya disini Oh kerjanya disini udah berapa kali kesini Mbak dua kali tentunya kalau sudah dua kali rasanya enak ya Mbak iya iya ini sama ini satu satu tempat kerjaan semua ini ya Iya dari Cikaret semua ya terus Mbak rasanya gimana Mbak ini beli ini bakso ya rasanya gimana Mbak gimana Mbak rasanya Mbak oh rasanya enak ya Mbak terus terus harganya Mbak ya ini harganya kan murah meriah ini ya menurut Mbak gimana kemahalan enggak Oh cukup ya harganya Oke Mbak terima kasih maaf dengan Mbak siapa Mbak Nanda Mbak Nanda ya Mbak siapa ini kasih Mbak ya Oke Pak Yanto informasinya untuk bakso semar ini ya saya doakan semoga usaha bakso semar yang ada di Jalan Haji Dimun Raya Sukamah cuci lodong depok makin rame makin lancar dan konsumennya makin bertambah serta punya cabang-cabang berikutnya demikian dari Abbas Gratit Channel wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih